musik 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 Andre Andre kayaknya ini kita agak sedikit terdorong untuk membahas lagu ulang tahun siapa yang menciptakan lagu ulang tahun si Pajis iya semua ternyata ada dari mana itu inspirasinya kok bisa enak dan melegenda siapapun memakai lagu ini satu Indonesia ulang tahun sebenernya lagu itu lagu apa ya kayak permintaan juga sih permintaan dari produser karena sebelumnya emang gak kepikiran bikin lagu-lagu kayak gitu cuma pas dia bilang supaya satu saat bisa dibawain sama orang lain juga kayak gitu tapi luar biasa kan adek Sonja sama adek Janet jadi mungkin selama ini hanya mendengarkan orang-orang yang banyak nyanyikan lagu hari ini tapi tau gak? baru tau kalau itu lagu Jambrut tapi apa? luar biasa nih yang ngetahin nih Bapak Ajis nih masa sih gak kenal fotolisi iya waktu Jambrut ngehit sekalian umur berapa? masih kecil kan ya Nre? ini mah jaman-jaman buah Nre kayaknya aku belum akhir deh ya masih proses 96 96 itu album pertama album pertama Jambrut 96 ya? iya album pertama kan bareng sama Stinky dulu iya iya 97 saya waktu lagi bikin di studio pas saya denger itu bener banget di kemanggisan ya kemanggisan bener banget nah ini perkenalkan dulu nih yang ini Kang Teddy nih Kang Teddy bagian bass ya kadang-kadang selain nge-bass nembok oh nembok tukang juga ternyata selain nge-bass tukang nembok juga itu bass kan gitu ya bass kan beda lagi ada bass alat tukang ada sebenernya kan gitar bass gitar aku vokal oh ini vokal berarti ini gitar dong ini sejak berdiri ini sebetulnya terinspirasi dari mana sih namanya kenapa jamrut itu kan jamrut kalau gak salah ada batu akik jamrut jamrut ya oh itu bagus banget itu mbak cewek itu katanya itu ya mungkin waktu itu mas Pak Lok Slebor itu produser jamrut itu dia pakai oh batu akik jamrut batu jamrut ada batu jamrut gak tau rusiak atau mana-mana dan lagi juga mungkin alasannya juga kan alasan manajemen juga karena sebelum waktu namanya jamrut itu namanya jamrok oh iya sebelum jamrut iya jamrok jadi mungkin alasan manajemen mungkin gak ingin ada masalah dengan manajemen yang di belakang mungkin namanya ya diganti jadi jamrut ya ini belum ngomong nih ini coba 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 gak usah ditanya lah ngomong aja sejak tahun berapa masuk jamrut oke ya sejak 2008 2008 kenapa anda masuk jamrut dipanggil apa mengundurkan diri apa masuk sendiri ya emang waktu itu audisi oh audisi audisi dan emang saya jamers juga gitu saya sebetulnya pas begitu drum saya pengen ikut juga audisi gue tuh pemukul beduk terhandal di daerah gue juhur tapi basicnya salah tuh tuh gue pake kaki git kaki gue begini tetep le tapi tapi seru ya kalo gue ngebayangin JKT48 kan lagunya agak heavy metal juga i love you dan itu kalo nyanyiin sama Chris keren oh iya tapi Chris pake pakaian kayak JKT48 lu hati hati kalo ngomong sama dia ini gini gini tuh kuliahnya jurusannya hukum loh lawyer pengacara iya tapi gak jadi ya kok tau sih ah ini talk soma tuh selalu update iya memang waktu itu sempat kuliah juga sampe jurusannya hukum pakultas hukum terus keburu dipanggil sama temen-temen dari jemrok gitu akhirnya nyanyi gitu akhirnya kuliah semester 9 terbengkalai wah padahal udah semester 9 ya tinggal 1 semester lagi berarti masih inget dong pasal-pasal pengandayaan iya lupa-lupa inget lah eh tadi belum dibahas tuh toa tuh oh iya nah ini coba tolong berapa harganya ini hehehe coba putri itu pak putri itu nama anak gua gua saking nge-fans nya ama jamrut nama anak gua yang cewek putri namanya pokoknya gua kalo lagi dengerin apalagi bulan puasa itu terus sampe apa nah udah anak juga anak juga selalu bawain toa kenapa tapi setiap album selalu ada lagu yang dipakai toa sebenernya udah anak juga tapi jangan bilang sama aja seh kancel ya kalo sekarang ini kan kalo dulu menggak kris bapau tutung bapau tutung begitu ini iya itulah kue toa itu ya mungkin ini untuk keunikan ya mungkin akhirnya dari mungkin karena selalu ada toa setiap album dan juga di setiap konser ya mungkin jadi udah jadi ciri khas jadi melekat ciri khas dari jamur itu selalu ada toa betul tapi kita pengen melihat secara langsung bernyanyi pake toa ya setuju ya ya betul coba lagu mana nih bebas asal jangan stingy asal jangan stingy ya ya itu tuh apa Andre ga ada ada yang apa yang gitu tak有 iya segala macam kau coba asal bau USA dari 1800 hingga tanpa en pun tahu toa itu dari mana dari beskid orang kalau mau camping turutur ke iya bener-bener cuci moda juga pakai begituan ibu-ibu bapak-bapak begitu toa itu dari kata toana toa ini kan main-main zaman dulu banget kasih kata toa itu kasih laporan dulu laporan dulu pakai ini laporan dulu silahkan damrut ini memangnya sulek dia roker juga pakai toa pakai toa pakai toa do dari kata satu ring hari sudah sore biasa dengan baso mainkan latifah sepatu kudobo alunan biola siap anda turut kembali surataya Terima kasih. 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 Terima kasih.